Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah kadar Partai Demokrat menurunkan Baliho bergambar Anies Baswedan bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono yang tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air. Keputusan tersebut diambil menyusul adanya kabar Anies Baswedan yang memutuskan menggandeng Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar sebagai cawa pres dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Untuk beredarnya informasi terkait keputusan dipilihnya Mohaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan membuat sejumlah kader Partai Demokrat di sejumlah daerah meradang. Apalagi Dewan Pimpinan Pusat Partai juga meminta agar kader Partai Demokrat segera menurunkan gambar Anies dan AHY yang terpampang di Baliho di sejumlah daerah. Dalam siaran pers yang beredar di media sosial yang diduga dikeluarkan DPP Partai Demokrat. Dalam surat tersebut tertulis putusan memasangkan Anies Mohaimin Iskandar merupakan bentuk pengkhianatan terhadap koalisi perubahan yang telah dirintis sebelumnya. Kabar disandingkannya Anies Baswedan dan Cahimin dalam kontestasi Pilpres mendapat tanggapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menegaskan wajara tersebut belum final. Kemungkinan cara itu bisa saja terjadi ya, tapi saya pikir belum ke formal, saya harus ke mikir pas sampai menit-menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari ini. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan? Tidak suruh ya? Tidak suruh ya? Kalau persetujuan ya, Merti kata menghidup nangguh aja kan. Itu belum tuntas sepenuhnya ya. Sebelumnya, bakal celan Presiden Anies Baswedan Kamisjang bersilaturahmi ke kediaman Ibu Namo Amin Iskandar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Anies meminta doa restu untuk berjuang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan.